itulah yang membedakan kalau setelah presentasi ada hasil atau tidak ada hasil, atau hasilnya gak jelas atau hasilnya ngambang, karena call to actionnya gak ada ini kita mau pelajari jurus yang ketiga bagaimana kita bisa membuat presentasi kita, ini akan membuka opa James, kalau yang kedua kemudian alasan terbesar atau alasan kenapa orang harus mendengarkan penjelasan kita lebih lanjut, kita sampaikan nah yang ketiga ini terkait tentang apanya sih Pak James dari jurus JITU ini, silahkan Pak James oke, yang ketiga ini adalah kumulasi dan puncak acaranya puncak acaranya karena banyak orang tidak sadar bahwa puncak acara presentasi adalah di closingnya loh oke, di bagian terakhirnya ya mereka kira puncak puncak dari presentasi adalah di kontennya bukan buat saya puncak bukan di kontennya konten itu adalah building up for the grand finale gitu kan oke, nanti kita lihat flownya ya jadi waktu di kontennya waktu itu di jurus kedua ya waktu saya jelaskan setiap manfaatnya ya jadi saya harus buat demikian loh saya harus jelaskan ada pain dan gain pain dan gain atau gain dan pain oke, kalau anda katakan ya atau kalau anda beli produk kami ya terima jasa kami manfaatnya begini sebaliknya jika anda tidak menggunakan produk kami you ruginya begini loh ya jadi ada painnya ada rasa ruginya ada repotnya ada menderitanya gitu loh oke, jadi setiap poin yang saya jelaskan ada gain manfaatnya tapi saya juga jabarkan sebaliknya kalau anda tidak menggunakan trend produk ini konsekuennya begini loh ada konsekuen buruknya sehingga gain pain gain pain gain pain gain pain saking besarnya accumulate gainnya dan semakin besar accumulate painnya sampai mendekati akhir konten saya dia sudah tergeser ke yaudahlah maulah karena gainnya lebih banyak dan kalau saya tidak katakan mau painnya bergede loh jadi yaudahlah kayaknya sudah harus lah oke, jadi so konklusi akhir dari bagian kontennya adalah customer sudah lebih mendekati ke maunya karena gain dan painnya begitu jelas oke nah masuk ke closing kan closing bagian ketiga ya jurus ketiga closing itu kan kalau kita nonton film bioskop justru paling serunya di closingnya kan di bagian terakhirnya kan puncak-puncaknya nih puncak-puncaknya ya kalau kita nonton konsep pun lagu-lagu favorit kita kan tunggu di bagian terakhir oke bahkan muncul di encorenya gitu ya oke nah di bagian closingnya anda sekali lagi meng-summerikan semua poin-poin penting yang telah anda sampaikan barusan ya dan sekali lagi ngangkat gainnya dan ngangkat painnya ya supaya reinforce terakhir kali kepada si audiens anda atau calon pembeli anda betapa pentingnya mereka katakan ya dengan manfaatnya dan jika mereka tidak katakan ya ruginya seperti apa kalau anda lagi menjual sesuatu disinilah anda bisa lemparkan bonusnya untuk anda yang buat keputusan hari ini ini bonus-bonusnya dan paling penting olah paling penting adalah yang namanya di closing ya call to action call to action adalah yes kasih tahu audiens anda apa yang anda mau dilakukan maka bapak-bapak sekalian untuk yang hari ini saja yang anda dapatkan ini di counter saya di belakang oke go di counter saya di belakang go go-nya itu call to action do it gitu loh oke untuk bapak-bapak sekalian yang sudah setuju nah hari ini ya anda tinggal katakan ya dan besok kita proses ya atau yang serius silakan tanda tangan atau yang serius silakan WA ke saya sekarang juga gitu loh oke ya jadi tell them what you want them to do ya gak bisa oke bapak-bapak sekalian terima kasih atas waktu kesempatannya dan saya berharap kami punya kesempatan yang bagus dan kita bisa melayani anda ya nah jika nanti dalam dua minggu saya follow up lagi hilang hilang you follow up dihindari lupa justru ya Pak James lupa karena call to actionnya gak jelas ya call to actionnya gak jelas nah dan banyak orang presentasi begitu kontennya sudah selesai dia lega malah dia lega oke dan dia ya sekian terima kasih no action no action ya jadi harus ada call to actionnya even kalau seminar pun dimana saya tidak menjual sesuatu saya akan bilang kepada mereka oke teman-teman anda sudah dengar kontennya anda pun sudah catat ya silahkan sebelum saya selesai anda review kembali dan anda catat tiga hal yang mau anda lakukan setelah anda sudah dapat apa yang saya sampaikan kepada anda silahkan catat oke mulai dari sore ini lakukannya itu kan call to action ya itu bagian terakhir itulah yang membedakan kalau setelah presentasi ada hasil atau tidak ada hasil atau hasilnya tidak jelas atau hasilnya ngambang karena call to actionnya tidak ada dan orang sales kadang-kadang sungkan call to action kayaknya terlalu frontal gitu loh ya nah jadi poinnya adalah kalau orang sales tidak berani closing ngapain ada presentasi oke nah bagaimana dengan ini supaya tidak rancu ya tidak bias ya Pak James ya antara kita mengadakan ketika kita presentasi itu biar gak terkesan kayaknya jualan banget ya kayaknya kok maksa-meksa gitu padahal tadi Pak James bilang di ujung itu adalah puncak kan closing itu puncak dan ini adalah momen kita untuk call to action nah bagaimana memecah tuh ya pandangan-pandangan bahwa ini jangan jor-joram banget gitu silahkan oke nah maksa-maksa itu adalah kalau customer tidak mau dan kita maksa-maksa oke tapi yang saya lakukan bukan dia tidak mau saya bikin dia tambah mau kan saya bikin dia sampai tambah mau justru saya buat menjelaskan sedemikian rupa dia tambah mau dan jika dia bilang tidak mau dianya yang galau yang rugi ya beli gak ya beli gak ya bagus sih ya tapi kalau gak beli nanti gak ada lagi loh gimana ya gitu kan ya jadi tujuan dari the whole presentation from the opening see the opening is to make them want to listen to me and excited to listen to my content the body is to explain and to make them want to buy my product and the closing is to tell them do it now and flownya jelas dan hasilnya dapat karena dari awal tengah awal dan tengah itu semua tujuannya udah adalah untuk men-set up supaya smashnya masukkan betul jadi opening ini sangat penting kalau kita artinya coba kulit lihat lagi tiga jurus jitu ini opening ini sebagai apa ya hal yang sangat penting banget membuka gerbang untuk orang mau masuk ya mau masuk ya gitu kan dan kemudian pada saat di part yang kedua jurus yang kedua adalah mereka jadi ngerti alasan terbesarnya relevansinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati